Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Rudiartan Tepat guna putra Kikuk kikuk Selamat sore buat palai-palai ku semua Selamat sore buat beli-beli ku semua Dimanapun panjang dengan berada ya le Saya doakan buat palai-palai dan beli-beli ku semua Yang selalu mengikuti dan menyaksikan Setiap video-video saya Saya doakan rezekinya lancar saja Dan sukses selalu Dan semoga ya le Kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT Kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Amin Sore hari ini Saya itu bakal nge-review Yang kemarin sempat tanya sama saya Mobil ini dulu itu Terjual sudah agak lama Nah ini kebetulan kita ada lagi Cuman mobil ini sudah Dicet ulang dan juga Sudah diguanteng Dan menurut saya ini lebih murah Karena apa? Variasinya sudah lebih bagus seperti itu Langsung saja kita lihat ini dia Mobilnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah Hyundai Sonata X-Taxi Nah ini X-Taxi lho le Kuanteng dan mewah banget Karena apa? Emang dari awalnya itu mobil ini sebenarnya mewah ya Cuman kebetulan harganya itu lho le Wah Menggiurkan sekali pokoknya Dan yang pasti mobil ini sudah dibalik nama Sudah dirubah warna juga ya Karena ini dulu satu perusahaan dengan Yang Hyundai Sonata kita yang dulu ya Yang warna hitam Sama satu perusahaan Tetapi ini sudah dirubah warna Dan sudah dimodifikasi Seperti itu le Yang pasti kalau yang kemarin pajaknya telat Dan nopolnya masih kuning Kalau ini sudah nopol hitam Pajaknya panjang Karena masih baru Oke le Buat paling-paling yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol merah Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya Buat paling-paling yang belum follow IG saya Follow IG saya Atrudertanto88 Pak Nah oke Langsung saja kita lihat Ini sama persis karena ini apa? Ini juga high grid ya le Ini Saya itu gak begitu apa sama seri-serinya Hyundai ini Cuman kebetulan ini yang high grid Mewah sekali mobilnya Ini aslinya kemarin warna hitam Tetapi sudah dirubah jadi warna putih Ini dia mobilnya Ini semuanya kalau untuk bodi Tidak ada penambahan bodi kit Seperti punya kita kemarin Cuman ini Nopolnya sekarang sudah agak ya Melitar Pajaknya Februari Jadi pajaknya benar-benar masih baru Karena ini kemarin habis dibalik nama Dari Jakarta ya Dari nopol kuning juga Dirubah ke nopol hitam Seperti itu Ini sudah ada tambahan Foclampnya juga Kanan-kiri Oke Ini putihnya putih mutiara ya le Terus untuk lampu-lampunya sih Biasalah Kemarin mungkin sama beliaunya Tidak diganti Jadi cuman dibersihin aja Terus Pelknya lumayan mahal ya Ini pelknya pakai lenso Tapi Mobilnya kelihatan ciamik banget Ini ya Minasnya Ini ada pecah disini Sepian Terus kalau untuk bodi Overall mulus Karena cat baru ya Ini Pelknya Cakep sekali Terus dari sisi belakang Untuk sebelah kanan Ini lampunya disini Ada retakan sedikit Oke Terus Disini juga kemarin Mungkin retak Terus ini ditembel Ya toh Ini nek pikin bagus ya Lampu-lampu ini diganti semua Pasti kelihatan jauh lebih seger Seperti itu Cuman mobil ini kita jual Apa adanya seperti ini ya Jadi kalaupun ada pecah-pecah itu Kalau jenis pengen nanti Kita yang gantiin ya Kita bakal belanjain Cuman jualnya saya seperti ini Kayak gitu lek Pelknya guanteng Oke Ya toh Terus Kita lihat Interiornya Seperti biasa Nah Oke Tuh Door team-door teamnya Masih bagus semua Ya toh ini habis tak salon ini tadi lek Ini Ini sudah di cover ulang ya ini Kalau kemarin punya kita warnanya ini dibuat merah Ini dibuat hitam Ya toh Untuk interior Walaupun bekas taksi Masih lumayan bagus ya Cuman ini minusnya ini 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 mungkin minta dilem atau dibaut Ini yang gak tau ini Coba besok tak kentengin Ini Ya toh Terus Kalau tombol-tombolnya masih bagus semua Terus kisi-kisi AC juga Masih lengkap ya Masih komplit Oke Kasih lihat Ya Ini Kuncinya ya Terus ke jok belakang Jok belakangnya juga masih bagus Masih mulus Oke Pelafon-pelafonnya juga masih bagus Nah ini Sonata itu kuncinya tempatnya disini Buka dulu Ini kuncinya dimasukin nih Di tengah Console box Nah ini Baru diyalahkan Ini sudah Yang kemarin Infonya membedakan Yang apa namanya Yang hybrid sama yang biasa Adalah itu tadi Kuncinya Infonya sih seperti itu Oke Terus mobil ini Kilometer Sini kak Kasih lihat kak Nah Kilometernya 154 ribu Ya Tahunnya 2012 Jadi menurut saya Belum begitu capek Ya Terus AC-nya masih dingin sekali Ya tau ini Ini AC-nya dingin pol Wah Mantep Wah tambah Tambah dingin Pas dibuka Wah Ini setengah aja dingin ini Wih Ajib AC-nya dingin sekali Terus Kita lihat Ruang mesinnya Ayo Ini tadi kebetulan Sudah saya Salon Jadi ya Alhamdulillah Saya rapikan Dan saya bersihkan sekalian Disini tadi Ini Ruang mesinnya Ya Oke Mesinnya hidup Mesinnya halus Dilepas Dilepas Ternyata Tidak apa-apa Besok Sudah pakai Hidrolis Ini Tewas tak sanggau Ini tadi Masih nih Halus banget Nah ini lampunya Ternyata Sudah diganti putih Juga ya Ini lampunya Karena kemarin Punya kita Masih kuning Mobil ini ya Kemarin Pas Waktu punya kita Kita jual itu Wah Sampai kemarin aja Masih banyak Yang nanyain Masih atau enggak Masih atau enggak Karena ya Untuk budget Anggaran Plus minus 100 jutaan Menurut saya Mobil ini Sangat Ganteng sekali Malah kelihatan Mewah sekali Orang itu Kalau pakai ini Tidak nyangka Kalau mobil ini Harganya 100 jutaan Nah ini Harganya Tak buka ya 115 juta Mohon gue buat Pale-pale yang berminat Pale Udah langsung Ketipun saya Di nomor 081 289 808 115 Sekali lagi 115 juta Mohon gue buat yang berminat Langsung telepon saya Ataupun BA saya Yang mau coba Langsung kesini Silahkan Mohon gue buat Pale yang berminat Jangan lupa ya Untuk Telepon ataupun BA saya Terima kasih Jangan lupa Like and subscribe Semangatan pos hambat Bedo Dino Bedo Cerita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiku 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 Terima kasih.